Halo selamat pagi teman-teman saat ini saya sedang berada di sebelah timur stasiun Delanggu saya ingin melihat bagaimana tahap pemasangan elektrifikasi antara stasiun Keladen hingga stasiun Delanggu ini namun saya memutuskan untuk ke timur lebih ke timur lagi tidak jauh-jauh saja cukup di sebelah barat JPL 117 dan sebelah timur stasiun Delanggu nah di antara stasiun Delanggu dan JPL 117 ternyata terdapat perlintasan tanpa palang pintu nah ini ada rail yang disusun tegak nah disini ternyata master LAA nya sudah dipasang namun sama sekali belum dipasang satu pun aksesoris nah nanti di tiang-tiang master LAA ini akan dipasang beberapa ring overreka tenari untuk selanjutnya akan dipasang kabel-kabel yang akan menghantarkan arus listrik AC bertegangan tinggi untuk disalurkan ke traksi kereta listrik kita zoom ke arah barat ke stasiun Delanggu inilah stasiun Delanggu oh ternyata sudah dipasang fitras ternyata nanti kita akan mendekat kita nanti akan ke sana untuk melihat namun di sebelah timur stasiun Delanggu sendiri sebelum belum dipasang ya ternyata ya ini juga belum tapi sudah berdiri tegak ini JPL tanpa palang pintu perlintasan jadi kalau harus kalau mau lewat ya harus tengok kanan diri dulu supaya lebih aman oke seperti itu teman-teman update dari sebelah timur stasiun Delanggu antara stasiun Delanggu dan JPL 117 cuaca sangat cerah ini adalah desa merontok kalau tidak salah kita dilewat sana oke teman-teman terima kasih update terus proyek elektrifikasi KRL Jogja Solo di channel ini terima kasih oke selamat pagi teman-teman kali ini saya sedang berada di stasiun Delanggu tepatnya saya sekarang di sebelah timurnya stasiun Delanggu disini ada JPL namun postnya dimana saya kurang tahu entah palang pintu perlintasan kereta api ini dikendalikan dari JPL berapa saya kurang tahu yang jelas kalau ke arah timur tadi saya melihat ada JPL 177 atau 117 kurang tahu tadi lupa nah untuk di stasiun Delanggu sendiri tahap elektrifikasi itu ini dia master LAA sudah dipasang ada ada ring disini baru terpasang ini nanti akan dipasang overhead katanari dan lain-lain untuk support kereta relistrik katanya sih banyak yang mengatakan nanti akan menggunakan produk dari PT INKA atau dari Indonesia sendiri yaitu KFBI 900 tapi karena lab barrel yang digunakan adalah 1067 bisa saja nanti menggunakan KRL yang berasal dari Jepang juga atau yang dari Nippon Saryo dari Nippon di sebelah timur stasiun Delanggu sendiri ada fitras yang sudah terpasang nah ini adalah fitras yang sudah terpasang namun belum saya lihat drop point di sini entah akan dipasang drop point atau tidak yang jelas di stasiun Keladen sendiri sudah ada drop point yang dipasang di tengah-tengah fitras ini tapi di sini belum kita akan mendekat nanti untuk melihat lebih jelas saksikan terus nah ini adalah untuk ke arah timur atau ke arah solo balapan sudah terpasang atau ditanamkan tiang LAA dimana kita lihat untuk sebelah arah barat dari stasiun Delanggu sendiri ada fitras nah ini Delanggu Delanggu stasiun Delanggu di sebelah barat sendiri sudah ada fitras yang terpasang inilah stasiun Delanggu cepat sekali ternyata pemasangannya untuk proses elektrifikasi KRL selamat menikmati selamat menikmati